Intro Forum Sepak Bola Generasi Indonesia atau FORSGI DKI Jakarta mengelar festival piala Gubernur U10 dan U12. Gubernur DKI Jakarta Andis Rashid Baswedan menuka acara tersebut di lapangan Sepak Bola Pontes Minhajurusidin, Jakarta pada Sabtu 24 September 2022. Andis Baswedan memberikan motivasi kepada para peserta agar bertanding dengan sportif. Ketika pertandingan usai, semua pemain harus merasakan kebahagiaan dan menyadari jika ini semua hal yang permainan. Harapannya, talent-talent potensial punya wadah untuk satu, mereka berkembang. Yang kedua, bagi para pemimpinan menyaksikan dari dekat sehingga bisa kemudian mengajak mereka untuk menunggu. Dalam kesempatan itu, Ketua DBKL di Rulikus Wahyudi mengatakan, LDI menyambut baik pembinaan yang digagas oleh Forsgi, terutama di DKI Jakarta. Ia juga menegaskan, DPP LDI sangat mendukung program Forsgi untuk membina generasi sepak bola mulai sejak usia dini. Kami dari DPP LDI menyambut baik kegiatan ini, terutama di DKI Jakarta. Bahkan kehadiran Gubernur DKI Andis Baswedan tentu menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman Forsgi dan juga kami, pengurus DPP LDI. Kami bersyukur, berterima kasih Forsgi, mau bekerjasama, mau membantu, menunjukkan anak-anak dari LDI, anak-anak usia 10, usia 12 ini, sehingga mereka memiliki kesempatan, memiliki wadah untuk berolah laga dan juga menunjukkan prestasinya. Festival Piala Gubernur Forsgi DKI Jakarta diikuti 26 tim sekolah sepak bola binaan Forsgi se-DKI Jakarta, yang terdiri dari 13 tim U10 dan 13 tim U12, dengan jumlah pemain dan ofisial 494 personil. Harapannya, selain memiliki teknik yang baik, mereka juga mempunyai karakter yang baik. Pembinaan sepak bola juga memerlukan peran orang tua untuk mewujudkan pemain yang berkarakter, selalu memotivasi kepada anak-anaknya agar bisa bermain sebaik mungkin. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI ITV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh, telah menonton!